Informasi-informasi terkait dengan Megatrust ini memang jadi pembicaraan publik ya? Banget ya, karena banyak juga yang pastinya aware, takut juga kan, aduh ini gimana nanti kalau gempa, belum lagi katanya ada potensi tsunami gitu kan. Dan kita akan membahasnya dengan lebih detail pastinya dengan seorang Seismolot dan juga dosen teknik geofisika ITS yang sudah bergabung bersama kami di sini melalui virtual. Ada Pak Kadek Hendrawan Palguna di STMSC PHD. Selamat pagi Pak Kadek. Selamat pagi Pak Kadek. Halo selamat pagi. Selamat pagi Pak Kadek yang hari ini, pagi hari ini atau kalau di tempat Pak Kadek sekarang sedang diniari. Karena ternyata Pak Kadek sedang berada di Zurich. Di Zurich, sweet ya. Pak Kadek, kami minta waktunya terlebih dahulu nih terkait dengan Megatrust ya Pini ya? Betul sekali, apalagi kan mengetahui Pak Kadek ini hariannya juga sudah paham betul gitu kan ya. Seorang pakar dari gempa, seorang Seismolot. Jadi saat ini dilihat masyarakat itu sebenarnya masih kurang gitu loh Pak. Pengetahuan atau informasi yang utuh mengenal dari gempa Megatrust itu sendiri gitu. Sebenarnya gempa Megatrust ini gempa yang memiliki ciri-ciri seperti apa gitu? Nah gempa Megatrust itu sebenarnya adalah gempa yang dihasilkan oleh tumbukan interaksi antara lempeng samudera dan lempeng benua yang sangat besar. Dan itu bisa menimbulkan gempa di atas gempa dengan skala magnitude 6. dan mempunyai secondary event atau event lanjutannya berupa tsunami. Nah oleh karena itu makanya kesiap siagaan untuk Megatrust itu sangat penting karena dia punya cascade of destructive event gitu. Kalau kita dengar kata gempa aja ini Pak Kadek kan itu juga sudah membuat ngeri, takut gitu. Ini ada meganya lagi ya. Ini ada meganya. Berarti memang ini yang dibahas adalah gempa dengan skala yang besar. Besar. Begitu ya Pak Kadek? Ya betul. Skalanya magnitude-nya sangat besar dan merilis energi itu juga sangat besar sehingga bisa membuat bangunan itu adanya tsunami dan tsunami seperti yang kita tahu semua pengalaman di Aceh itu bisa menghancurkan pesisir pantai seperti itu. Semuanya berpotensi tsunami kah atau hanya di beberapa daerah saja nih Pak Kadek? Nah untuk gempa Megatrust yang menjadi tsunami itu harus dicirikan oleh adanya gerakan tiba-tiba ke atas di lautan. Nah gerakan yang tiba-tiba ke atas itu yang nanti mengoyak air di tengah laut sehingga airnya itu menjadi gelombang yang sangat besar dan menuju menjadi tsunami. Nah biasanya kalau gempa Megatrust itu akan menghasilkan tsunami. Nah dan tsunami itu akan mencapai pesisir dengan waktu yang tidak sama dengan waktu gempa. Jadi kita punya waktu untuk istilahnya lari ke tempat yang lebih tinggi seperti itu. Makanya butuh adanya early warning system yang cukup mumpuni di pesisir. Oke jadi kalau bicara tentang gempa Megatrust yang akhirnya menjadi pembicaraan publik Pak Kadek belakangan ini kan juga karena ada kaitannya dengan kejadian di Jepang ya. Yang itu juga cukup besar untuk magnitudenya sekalanya. Apakah memang karakteristiknya bisa dikatakan mirip atau bahkan sama dengan yang ada di Indonesia sehingga kewaspadanya juga harus sebegitu tinggi? Ya sebenarnya setiap tempat itu mempunyai karakteristik gempa yang berbeda-beda. Nah untuk yang di Jepang itu mempunyai sedikit kemiripan dengan yang ada di Indonesia terutama yang ada di daerah Sumatera. Karena yang pertama sudut penunjamannya itu lebih landai dan juga bisa diamati dengan menggunakan instrumen-instrumen seperti seismometer, instrumen perekam gempa bumi ataupun instrumen yang merekam pergerakan tanah. Nah kenapa ini menjadi isu di Jepang? Karena di Jepang itu sudah melakukan penelitian yang sangat intensif di zona subduksinya mereka yang disebut dengan nangkai trough. Nah beberapa bulan yang lalu itu ada gempa yang sangat besar di dekat dengan nangkai trough. Nah itu yang membuat peneliti-peneliti gempa di Jepang itu was-was. Apakah gempa yang terjadi beberapa bulan yang lalu itu atau beberapa minggu yang lalu itu akan membuat atau men-trigger gempa besar yang terjadi di zona subduksinya. Karena mereka sudah memperkirakan kalau di sana akan terjadi megatrass. Di Indonesia pun kejadian yang sama bisa terjadi tapi kita butuh penelitian yang lebih dalam lagi untuk memastikannya. Dari yang disampaikan Pak Kade, apakah memang gempa megatrass yang diprediksi akan terjadi di Indonesia ini memang dipicu oleh gempa megatrass lain ataukah memang ada siklus tersendiri dari gempa megatrass yang dibicarakan saat ini Pak? Nah kalau gempa di Indonesia, gempa megatrass di Indonesia itu sangat kecil kemungkinannya dipengaruhi oleh gempa yang sangat jauh. Seperti misalkan karena di Jepang terjadi gempa beberapa minggu lalu itu akan men-trigger gempa besar di Indonesia itu kemungkinannya sangat kecil. Tapi jika gempa terjadi yang sangat besar seperti gempa Tohoku tahun 2011 yang menimbulkan tsunami di Jepang itu secara statistik meningkatkan kejadian gempa di seluruh dunia. Tapi apakah itu akan men-trigger gempa megatrass itu juga saya kira sangat kecil kemungkinannya dan karena jarak yang sangat jauh. Tapi memang betul ya Pak bahwa apa yang ada dikhawatirkan di Nankai itu, yang ada di Jepang ya di Nankai ini sampai sekarang masih menjadi fokus perhatian karena baru saja terjadi gempa di Jepang juga di wilayah yang lain gitu. Ya betul seperti itu. Jadi karena di Jepang ada kekhawatiran seperti itu, BMKG mengingatkan lagi isu ini. Sebenarnya isu ini sudah lama yang terjadi dari tahun 2020 seperti segmen yang sebelumnya itu. Berita yang sebelumnya ditampilkan kalau sudah ada studi di tahun 2020 yang mengatakan kalau di Selatan Jawa itu akan terjadi megatrass. Tapi untuk kita sebagai ahli gempa atau seismologis, memprediksi itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperkirakan atau dalam bahasa awamnya forecast gitu ya. Seperti gempa, seperti cuaca yang kita bisa kasih tahu ke masyarakat itu adalah cuma probabilitas kejadian. Jadi kita bisa memastikan kapan terjadi dan seberapa besar terjadi. Baik, kita kembali ke Pak Kadek ya. Pak Kadek kalau bicara tentang prediksi nih Pak Kadek kalau disebutkan tadi. Karena kan memang di Indonesia ini kapan terakhir terjadi? Sepertinya sudah lama tidak terjadi dan dikhawatirkan ini akan menjadi langsung besar gitu gempanya Pak Kadek. Atau memang ini bisa digempak kecil-kecil dulu gitu nantinya? Peringatan mungkin ya seperti itu? Di Indonesia itu kapan terjadi terakhir? Yang sebenarnya menjadi isu itu kan sekarang yang ada di perbatasan antara Sumatera Selatan sampai ke Jawa Barat dan juga di Selatan Jawa dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Kenapa itu menjadi concern? Karena berdasarkan data historis karena yang seperti yang saya bilang sebelumnya kita tidak bisa memprediksi yang bisa kita lakukan hanya memperkirakan. Nah memperkirakan itu secara statistik maksudnya setiap 100 tahun oh terjadi satu kali, setiap 200 tahun terjadi satu kali seperti itu. Nah kalau di antara Sumatera dan Jawa itu secara data historis itu terjadinya sekitar 150 sampai 200 tahun sekali secara historis. Tapi apakah setiap 150 atau sampai 200 tahun itu kejadian? Nah itu belum tentu. Nah tapi karena secara yang bisa kita lihat itu adalah secara statistik dan statistik mengatakan setiap 150 sampai 200 tahun dan terakhir kali terjadinya itu di tahun 1800an sehingga seperti yang BMKG bilang di daerah secara statistik di daerah itu tuh tinggal menunggu waktu. Karena ya sudah termasuk, sudah memenuhi syarat kriteria secara statistik seperti itu. Begitupun yang terjadi di Selatan Jawa. Nah itulah susahnya memprediksi gempa. Kita tidak bisa mengetahui kapan yang kita bisa tahu statistiknya. Nah begitu statistiknya tercapai, nah di sana kita butuh kewaspadanya lebih tinggi seperti itu. Jadi berdasarkan angka perhitungan secara historis periode-periode itu ya Pak KD, dan kalau dilihat di tahun-tahun sekarang ini memang sudah harus diwaspadai, diantisipasi. Meskipun ya saya lagi tidak ada tanggal yang pasti, tidak ada yang bisa memprediksikan juga, ini berarti tahun ini atau tahun depan tidak ada ya Pak KD ya? Tidak. Yang bisa kita tentukan hanyalah statistiknya atau probabilitasnya. Misalkan yang seperti saya bilang tadi, terjadi setiap 150 tahun sekali. Jadi setiap 150 tahun hanya ada sekali, tapi kapan itu adanya itu belum kita tahu. Apakah dalam 150 tahun itu akan ada? Belum tentu juga gitu. Apakah setahun atau dua tahun setelahnya? Setelah 150 tahun itu? Belum tentu juga gitu. Jadi karena statistik yang kita tahu, jadi kita harus mempersiapkan diri lebih baik gitu. Nah itu pun yang terjadi di Nankai Traff tadi, di Jepang tadi. Gempa-gempa besarnya sudah tidak terjadi selama lebih dari 200 tahun. Tapi cycle-nya atau siklus gempa yang di sana, yang besar itu 1-200 tahun gitu. Makanya begitu muncul gempa beberapa bulan yang lalu, mereka was-was seperti itu. Tapi kalau kita melihat peta grafis tadi, ada beberapa daerah di Indonesia pastinya ya yang diwaspadai terkena gempa megatras ini. Salah satunya yang tadi Pak KD sebutkan, Sumsel Jabar, Jateng Jatim. Terus kemudian kita lihat ada Sulawesi Utara, kemudian juga di Papua Utara. Nah untuk daerah-daerah lainnya, apakah juga harus mewaspadai hal yang sama? Atau seperti apa nih Pak KD? Ya di Indonesia itu sangat unik ya karena kita berada di pertemuan antara 4 lempeng. Jadi karena adanya beberapa, adanya tumbukan antara lempeng samudera dan lempeng benua yang itu menyebabkan terjadinya potensi-potensi megatras. Nah di daerah lain sama, kita juga butuh waspada akibat megatras ini. Nah tapi, ada tapinya karena di daerah-daerah yang lain itu hazardnya sangat kecil. Hazard itu kan kerentanan atau economic loss yang bisa diakibatkan oleh gempa gitu. Nah daerah yang lain itu kita cukup waspada tapi tidak se-urgent di Sumatera dan Jawa kalau misalkan kita mempunyai resource yang terbatas gitu ya. karena yang Jawa dan Sumatera itu ya kebatatan penduduk yang paling tinggi. Makanya tempat lain kita juga butuh melakukan penelitian-penelitian yang sama yang ada di Jawa dan Sumatera. Tapi prioritasnya di bawah dari Jawa dan Sumatera seperti itu. Dan sama potensinya juga ada. Pak Kadek, ini tadi kan kita melihat dari peta zona megatras Indonesia sendiri itu ada beberapa titik. Apakah memang di titik-titik ini pun juga seperti yang tadi disampaikan, bisa saja terjadi gempa-gempa kecil terlebih dahulu sebelum terjadinya gempa megatras itu tadi? Ya Kak, tentu bisa ya. Tapi kita harus melakukan monitoring yang sangat detail di daerah itu dengan instrumen yang sangat sensitif. Karena itu tidak bisa dirasakan oleh manusia. Yang bisa merasakan gempa-gempa kecil atau yang namanya itu prekursor itu hanya instrumen-instrumen tertentu saja. Nah oleh karena itu kalau misalkan kita mempunyai apa namanya resource untuk menaruh instrumen-instrumen itu dekat dengan zona-zona megatras kita juga bisa mendeteksi apakah akan ada gempa-gempa kecil sebelum gempa besar itu terjadi. Nah gempa-gempa kecil ini juga terjadi di Tohoku atau Jepang di tahun 2011. Jadi sebelum gempa besarnya terjadi itu terjadi gempa-gempa kecil dulu. Dan gempa-gempa kecilnya itu jalan gitu ke super gempanya. Nah kenapa Jepang bisa melihat itu? Karena mereka mempunyai instrumentasi yang sangat bagus dan sangat rapat sehingga dia bisa melihat semuanya itu sangat detail. Bagaimana jika di Indonesia nih Pak Kadek? Sudah memilikikah Indonesia mengenai instrumen itu? Indonesia itu sebenarnya sudah jauh lebih berkembung ya. Dan instrumennya juga sangat banyak sekarang. Cuma ya Indonesia itu sangat luas gitu. Jadi dengan resource yang terbatas kita harus meng-coverage seluruh Indonesia. dan itu yang menjadi challenge untuk memonitor gempa-gempa kecil. Dan juga di Indonesia itu kita butuh banyak belajar dari Jepang gitu ya. Ataupun dari daerah lain untuk dalam hal bagaimana memonitor gempa itu. Sehingga apa kita mempunyai early warning system yang baik untuk menginformasikan masyarakat secara cepat. Apakah itu sudah cukup dilaksanakan di Indonesia? Kalau Pak Kadek perhatikan? Yang saya perhatikan sih sudah mulai mengarah ke sana ya. Jadi di Indonesia itu sudah mulai aware. Dan juga sudah, maksudnya sudah investasi ke instrumentasi itu sudah mulai meningkat dengan sangat cepat gitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga saya juga mohon untuk masyarakat juga untuk membantu gitu. Soalnya jika kita memasang instrumen, itu instrumen yang kita pasang untuk pengamatan gempa itu pun untuk dijaga gitu. Jangan malah dirusak atau dicuri. Karena itu bisa, ya sebagai masyarakat itu juga bisa membantu bagaimana kita memonitor gempa ataupun early warning system. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tentu bagaimana kita tanggap terhadap bencana ini ya Pak ya. Karena potensi ini ada dan... Kita tidak tahu kapan ini akan datang gitu kan. Terlepas memang akan ada kejadian mungkin destruktif tapi sebisa mungkin diminimalisir termasuk korban. Itu yang menjadi PR juga ya Pak dari pemerintah untuk bisa menjelaskan ke masyarakat. Ya betul. Jadi kita harus mempunyai mitigasi yang jelas dan juga masyarakat juga harus paham. Kalau misalkan kita sebagai warga Indonesia itu tinggal di atas bencana yang sangat besar. Ini bukan menakut-takuti seperti halnya BMKG itu bukan juga untuk menakut-takuti. Tapi untuk mempersiapkan secara mental dan ekonomi dari masyarakat. Jika terjadi gempa, oh tau kita harus lari kemana gitu. Kalau gempanya besar misalkan kita harus lari ke atas karena kemungkinan akan terjadi tsunami. Ataupun kalau membangun-bangunan itu buat bangunan yang tahan gempa seperti itu. Oke, memperhatikan bangunan tahan gempa lalu mempersiapkan diri ketika terjadi gempa. Betul harus lari kemana, lebih meniungi juga. Beberapa daerah mungkin juga sudah termediakan kayak papan-papan peringatan daerah-daerah titik kumpul dan sebagainya ya.